Halo semuanya, saya Farly Manudin Delfis dengan NIMS 19085229. Kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul Persepsi Ancaman Emmanuel Macron terhadap Islam di Perancis 2017-2022. Pertama kita masuk ke bagian latar belakang. Islamophobia sendiri merupakan permasalahan yang sering terjadi beberapa tahun belakangan, baik di level domestik maupun internasional. Serangan 11 September yang terjadi di Amerika Serikat pada 11 September 2001 membangkitkan ketakuan terhadap Islam yang mana jika kita lihat dari arti Islamophobia sendiri, Islamophobia diartikan sebagai stigma dan pola pikir tentang ketakutan terhadap Muslim dan Islam. Kemudian pada apat pertengahan, Eropa pernah berada dalam menggenggaman gereja Katolik, bahkan hingga ranah pemerintahan. Hal ini membuat adanya trauma masa lalu yang menjadi alasan kuat diterapkannya sekularisme di Eropa. Sekularisme diterapkan untuk membendung pengaruh gereja yang cukup kuat terhadap pemerintahan yang mana salah satu negara yang menerapkan sekularisme adalah pemerintah Perancis dengan memperkenalkan ideologi lecite melalui undang-undang Perancis terhadap pemisahan gereja dan negara pada 9 Desember 1905. Kemudian pada wacana kampanye pemilu Perancis 2013, lecite diangkat sebagai wacana kuat untuk kampanye yang dilakukan oleh Emmanuel Macron dan Martin Le Pen. Nah, pembahasan Le Pen ini kemudian dikaitkan dengan keberadaan Islam di Perancis yang mana Le Pen sebagai saib kanan ekstrim kontra dengan keberadaan Islam sedangkan Macron mengaklut dirinya sebagai seorang liberalis dan lebih mendukung dan memihak kepada keberadaan Islam. Ini adalah salah satu statement dari Macron. Dan kemudian pada pemilu yang dilaksanakan, Macron akhirnya terpilih menjadi presiden Perancis dengan selisih suara 66,6% dan 33,94% dari Le Pen. Nah, pada masa kepresidennya terjadi rentetan isiden radikalisme dan terorisme di Perancis dari tahun 2017 hingga puncaknya pada tahun 2020 saat Samuel Paty, seorang guru, terbunuh secara sadis dengan kepala terpenggal. Macron untuk merespon kejadian ini menyatakan akan melawan radikalisme Islam dengan dibuatnya anti-separatism bil, tetapi tindakan dan pernyataan dalam merespon insiden-insiden yang terjadi dianggap menjudikan Islam. Ini adalah salah satu pernyataan Macron dalam merespon kejadian sama Le Pati. Dan ini adalah kejadian atau pernyataan yang diucapkan Macron sebelum terjadinya tragedi yang menimpa sama Le Pati. Untuk rumusan masalah, tindakan yang dilakukan Macron dalam merespon insiden-radikalisme dan terorisme di Perancis yang dilakukan oleh individu dan kelompok radikal yang mengatas namakan Islam memunculkan adanya indikasi bahwa Macron memiliki persepsi ancaman terhadap Islam. Nah, penguatan regulasi Prancis dalam French anti-separatism bil oleh Macron tadi terkait laicite sebagai prinsip dan dasar negara Prancis dengan adanya poin-poin yang dinyatakan bahwa itu adalah untuk melawan separatism dan Islam juga memperkuat indikasi tersebut. Keputusan dan pernyataan Macron terkait insiden yang terjadi di Prancis menunjukkan adanya nilai-nilai yang dipergang teguh dan sudah tertanam sejak lama. Oleh sebab itu, melihat persepsi ancaman Macron terhadap Islam di Prancis adalah hal yang menarik untuk dipeliti. Kemudian, ini ada pertanyaan dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian bagaimana persepsi ancaman Emmanuel Macron terhadap Islam di Prancis 2017-2022. Untuk tujuan, mendeskripsikan bagaimana persepsi ancaman Emmanuel Macron terhadap Islam di Prancis pada tahun 2017-2022. Kemudian, untuk manfaat penelitian, ini adalah manfaat penelitian secara akademis dan praktis. Dan studi pustaka, penulis menggunakan beberapa sumber studi pustaka. Dan untuk rangka konsep sendiri, menggunakan triperception dari Janis Krusten yang mana persepsi diarkan sebagai proses penafsiran dan mengenali suatu hal melalui indrawi. Nah, pemaknaan ancaman, dimana ini sesuai dengan persepsi dari individu yang menjadi target ancaman. Kemudian, Sten membagi persepsi ancaman menjadi dua bentuk, yaitu verbal maupun non-verbal. Dalam salah satu bab pada bukunya, Triperception International Relations, tepatnya bab Non-Psychological Explanation of Triperception, Sten memaparkan bahwa terdapat sekumpulan pariabel yang dapat membentuk persepsi ancaman. Yaitu yang pertama ada Stages in the Distribution of Capabilities, Status Dilema, Structural Attributes of Political Systems, Social, Cultural, and Breaking of Norms. Kemudian, metode penelitian, jenis penelitian adalah kualitatif, dengan menggunakan analisis deskriptif, batasan tahun 2017-2022, yang mana ini merupakan proyek pertama kepresiden Emanuel Macron. Unit analisis adalah Emanuel Macron, dan unit eksplanasi Islam di Prancis, dengan hubungan kedua unit adalah induksionis, dengan menggunakan metode pengumpulan data library research atau studi kepersekaan, dengan analisis data menggunakan tiga tahap, yaitu reduksi data, penyediaan data, dan penarikan tersebulan. Untuk sistematika penulisan sendiri, bab satu adalah pendahuluan, bab dua dinamika perkembangan Islam di Prancis, bab tiga perjalanan hidup Emanuel Macron, bab empat persepsi ancaman Emanuel Macron terhadap Islam di Prancis, dan bab lima adalah penutup. Kita masuk ke bab kedua, dinamika perkembangan Islam di Prancis. Nah, pada fase pertama yaitu gelombang migrasi pada pasca Perang Dunia II. Prancis pada masa itu sedang membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk melakukan rekonstruksi besar-besaran akibat kehancuran yang dihadapi dari bekas perang sebelumnya. Nah, pada akhirnya, negara koloni Prancis di bagian Afrika Utara menjadi opsi yang paling mungkin. Negara-negara tersebut adalah negara-negara Maghreb yang dikenal bermayoritas muslim, yaitu Al-Jazair, Maroko, dan Tunisia. Nah, untuk mempercepat proses rekonstruksi tadi, pemerintah Prancis pada akhirnya mendorong adanya migrasi. Kemudian, masa pengakuan dan pembangunan. Populasi Prancis di masa ini terus meningkat hingga mendorong tingginya permintaan infrastruktur. Pada akhirnya, pembangunan dilakukan dengan menggunakan dana sumbangan dari komunitas dan negara-negara mayoritas muslim lain. Namun pada fase ini, adanya nilai-nilai laicite atau sekularisme membuat Islam tidak diakui secara resmi oleh pemerintah Prancis. Tetapi, Islam tetap mendapatkan perhatian secara volumen dengan alihnya dorongan untuk kesetaraan jimatah hukum, kesetaraan hak, dan kebebasan beragama asalkan masih berlandaskan pada prinsip laicite. Untuk fase berikutnya adalah tantangan ketegangan sosial yang mana krisis membuat ketidakkesabilan ekonomi pada awal tahun 1970-an yang pemerintah kemudian sebagai solusi, pemerintah Prancis justru membuka lebar pintu masuk bagi imigran baru. Yang mana ini merupakan hal yang sangat salah. Menyadari kesalahan tersebut, pintu imigran akhirnya ditutup kembali pada tahun 1974 untuk mengontrol jumlah imigran yang sudah sangat masif. Nah, hal ini disambung dengan adanya revolusi Iran pada tahun 1979 yang membuat adanya ketakutan terhadap penyebaran Islam, ajaran Islam siaya yang dapat mereklarisasi wacana politik di Prancis. Pada akhirnya, ini dimanfaatkan oleh politik saya kanan ekstrim untuk membuat doktrin tentang ketakutan terhadap Islam, negara multikultural. Nah, pada fase ini muncul perlebatan terkait penggunaan hijab di sekolah pada tahun 1989 yang mana memecah masyarakat Prancis menjadi dua kubu, yaitu kubu penentang dan kubu pendukung. Nah, pemerintah Prancis pada akhirnya merespon ini dengan menyatakan bahwa adanya penggunaan hijab di sekolah itu sudah sesuai dengan nilai-nilai SITE, karena itu tidak dilakukan di ruang publik, hanya di lingkungan sekolah. Namun, pada tahun 2004, menyambung apa yang sudah dinyatakan oleh pemerintah tadi, pemerintah Prancis justru melarang penggunaan simbol-simbol keagamaan termasuk hijab di sekolah pada tahun 2004. Hal ini terus berlanjut hingga 2010 yang mana pemerintah Prancis melarang penggunaan pakaian yang menutup seluruh wajah seperti cadar, dan pada tahun 2013, pemerintah Prancis justru melarang penggunaan baju panjang dan penutup kepala pada tahun 2013. Nah, fase berikutnya adalah masalah keamanan dan terorisme. Hal ini, fase ini terjadi sekitar tahun 2010 yang mana pada saat itu pemerintah Prancis atau Prancis dihadapkan dengan maraknya aksi terorisme yang mengatasnamakan Islam. Nah, hal ini bisa kita lihat pada beberapa rentetan peristiwa yaitu 7 Januari 2015, yaitu serangan di Charlie Hebdo yang sebagai bentuk balas dendam atas publikasi Charlie Hebdo yang menunjukkan karikatur Nabi Muhammad. Nah, hal inilah menjadi awal dari rentetan serangan teroris yang akan terjadi beberapa tahun berikutnya. Kemudian ada 13 November 2015, serangan membunuh diri di beberapa titik di kota Paris dengan 130 korban jiwa yang pada akhirnya menjadi serangan paling mematikan yang pernah ada di Prancis. Kemudian 14 Juli 2016, serangan truk di NIS saat perayaan Hari Bastil. 26 Juli 2016, penyerangan gereja di Normandi. Dan 11 Desember 2018, yaitu serangan di Pasar Natal Strasbourg. Dan 16 Oktober 2020, yaitu pemenggalan Samuel Paty yang menjadi puncak dari rentetan serangan yang terjadi dengan analisis kita ini. Nah, hal ini memunculkan respon Mark Hong sebelumnya yang sudah kita lihat pada bagian latar belakang. Dan Mark Hong akhirnya mengeluarkan antisepartism bill yang dilandaskan pada nilai-nilai LASITE. Kemudian kita masuk pada bab tiga, yaitu perjalanan hidup Emmanuel Mark Hong. Pada bagian pertama, masa muda Emmanuel Mark Hong. Mark Hong lahir di Amyong pada 21 Desember 1977 dengan nama Emmanuel Jean-Michel Frédéric Mark Hong yang dikenal sebagai sosok yang cerdas dan memiliki rasa kanyin tahun yang cukup tinggi. Yang mana pada masa sekolahnya, ia sebuah sekolah katolik di Lise La Providence dan berlanjut ke Lise Angri, Angri IV. Yang mana ia juga melanjutkan studinya untuk mempercayai imun politik di Paris Institute of Political Studies atau Sciences Po dalam studi kebijakan internasional dan pelayanan publik. Dan dalam waktu yang bersamaan, Mark Hong juga mengambil studi filsafat di Université Paris-Nantère yang mana setelah menyelesaikan studinya di Sciences Po dan Université Paris-Nantère ini, ia melanjutkan untuk memperdalam kemampuannya dalam pelayanan publik dengan melanjutkan sehadinya di Econational Administration atau INA dan pada bagian berikutnya adalah Emmanuel Mark Hong, si bankir di investor andal. Nah, pada bagian ini, Mark Hong mengawali karir profesional di Inspection General de Wainong sebagai pengaudit ekonomi dan keuangan. Ia kemudian melanjutkan karirnya di Bank Investasi Rothschild dalam divisi Merchant and Acquisition yang mana pada masa ini, nama Mark Hong kemudian melambung tinggi karena dia berhasil melaksanakan proses akuisisi Unid Advisor yang senilai 12 miliar yang dilakukan oleh Nestlé. Kemudian, bagian ini, ada mantan bankir investor yang menjadi politisi. Nah, pada bagian ini, jelaskan bahwa Mark Hong sudah keluar dari Parti Sosialis atau Partai Sosialis yang dipimpin oleh François Hollande pada saat itu yang mana pencapaian demilang Mark Hong sebagai bankir investor sebelumnya terkait akuisisi tadi mengantarkannya untuk menjadi penasihat ekonomi ulang dalam pemilu 2012. Pada akhirnya, ia diangkat sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan ulang setelah ulang memenangkan pemilu 2012 tadi. Sayangnya, hanya berselang beberapa tahun, hubungan keduanya menjadi buruk dan pada akhirnya, Mark Hong memilu mundur dari jabatannya sebagai staf kepresidenan pada tahun 2014. Nah, pada saat Mark Hong sudah Risenta, dia sudah memilih untuk mengundurkan diri, dia sudah memiliki rencana lain untuk terjun dalam pemilu 2017. Nah, melihat potensi yang ada dengan ulang yang membutuhkan sosok menteri ekonomi baru dan ia menawarkannya kepada Mark Hong, akhirnya Mark Hong menyetujuinya dan ia kembali ke Elysee atau Istana Negara Perancis. Kemudian, dalam perannya sebagai menteri ekonomi ini, Mark Hong dikenal sebagai sosok yang liberal dengan kebijakan-kebijakannya yang terkesan bebas atau seperti perdagangan bebas seperti yang bisa kita lihat pada Mark Hong Law yang mana ia membuat ia membangkitkan membuat banyaknya lapangan kerja dan juga menurunkan angka pengangguran sehingga keluarnya Mark Hong Law ini membuat popularitas Emanuel Mark Hong meningkat. Kemudian pada bagian Ang Marx yang mana pada bagian ini Mark Hong sudah mulai merencanakan gerakan politiknya bersama teman-temannya yang mana di sini Mark Hong 2 menjadi senjata panggungkas. Mark Hong 2 sendiri menjelaskan tentang berisikan tentang kebijakan ekonomi yang lebih berfokus kepada bagaimana untuk memberikan kebebasan bagi startup untuk memulai bisnis. Kemudian pada bagian kesehatan Emanuel Mark Hong yaitu pada tahun 2016 tepatnya 7 April Mark Hong sudah meresmikan gerakan politiknya bersama teman-temannya yang mana hanya bersalam beberapa bulan ia kemudian mengundurkan diri dari jawatannya sebagai Menteri Ekonomi pada 30 Agustus 2016 yang dilanjutkan dengan dirinya yang resmi mencalonkan diri sebagai kandidat independen dalam pemilu 2017 dan dalam kampanyenya ini dalam proses pemilunya ini ia enggul pada putaran pertama yang diumumkan pada 24 Amperil 2017 dan menghasilkan dua kandidat terakhir yaitu Mark Hong dan Le Pen yang seperti yang sudah jelaskan di latar belakang tadi bahwa keduanya memiliki perbedaan yang cukup kontras seperti Mark Hong yang liberal yang mendukung keberadaan Islam dan juga mendukung adanya keterbukaan terhadap imigran sebaliknya Le Pen menentang hal-hal yang didukung oleh Mark Hong tadi pada akhirnya Mark Hong memenangkan pemilu 2017 dan ia kembali ke istana negara Perancis nah untuk bagian berikutnya yaitu Islam di Perancis dalam pandangan Emmanuel Mark Hong beberapa strategi teroris terjadi beberapa serangan teroris terjadi selama masa kampanye Mark Hong akan tetapi pada saat itu Mark Hong menjabat sebagai Menteri Ekonomi sehingga yang memutuskan atau membuat resolusi konflik adalah O Long sayangnya Mark Hong justru bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh O Long dan ia justru bersikap lebih natural dan tenang bahkan terkadang memihak kepada Islam dengan pernyataan-pernyataan yang mendukung nah penulis melihat hal ini sebagai cara sebagai cara Mark Hong untuk menyuskiskan kampanye kampanye Mark Hong dalam pemilu Presiden 2017 sehingga pada tahap ini penulis tidak melihat adanya indikasi adanya persepsi ancaman Mark Hong terhadap Islam di Perancis kemudian kita masuk kepada bab 4 yaitu persepsi ancaman Emmanuel Mark Hong terhadap Islam di Perancis yang pertama adalah terpresentation dalam pembentukan persepsi ancaman Emmanuel Mark Hong terhadap Islam di Perancis untuk bagian pertamanya yaitu sosio-kultural untuk informasi pada penelitian penulis penulis menggunakan dua variable dari dari konsep trip-perception yang dijelaskan oleh Stein yaitu sosio-kultural dan breaking of norms nah untuk bagian pertama ini adalah sosio-kultural dalam bukunya Stein telah menjelaskan bahwa bagaimana individu memaknai ancaman sebagai sebuah ancaman tidak dapat diartikan secara kolektif atau bersama dan pemakanan itu tergantung bagaimana persepsi individu terhadap ancaman tersebut nah sosio-kultural kemudian menjelaskan tentang bagaimana kondisi lingkungan serta identitas yang telah melekat pada lingkungan tersebut mempengaruhi bagaimana pemimpin memandang sebuah ancaman identitas yang telah mengangkat sejak dulu menjadi pertimbangan yang kuat dalam menilai sesuatu hal sebagai ancaman Stein kemudian menegaskan bahwa budaya politik yang ada dan telah terbentuk di tengah masyarakat dapat membentuk persepsi ancaman tadi nah budaya politik ini terbentuk dari proses pembelajaran panjang yang terjadi selama kehidupan sosial individu atau bisa disebut sebagai proses sosialisasi politik nah sumber dari terbentuknya budaya politik ini juga dapat dilihat dari proses jalannya politik itu sendiri dari bagaimana kebijakan itu dibuat keputusan dan kinerja pemerintah dalam menjalankan pemerintahan akan menentukan bagaimana sikap dari individu sebagai masyarakatnya nah sejarah politik yang sudah ada yang dimiliki suatu negara yang telah terbentuk dan mengangkat sejak dulu juga menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan budaya politik tadi nah dalam hal ini dalam konteks ini pembahasan ini budaya politik sekaligus identitas Prancis yang telah mengangkat sejak dahulu adalah Laicite Laicite sendiri merupakan dasar hukum dan negara serta prinsip penting yang ditetapkan dalam undang-undang Prancis tentang pemisahan gereja dan negara pada 9 Desember 1905 pemerintah Prancis kemudian menjamin kebebasan beribadah selagi masih dalam batasan aturan yang berlaku yaitu di ranah privat bukan di ranah publik demi menciptakan ketertiban umum Laicite pun sejak dahulu selalu menekankan tentang nilai-nilai toleransi nah lalu mencukup pertanyaan meresatukan toleransi dan kesetaraan nah punis melihat hal ini didasari oleh diawali oleh doktrin saya kanan ekstrim yang menghasilkan perdebatan panjang terkait hijab dan pada akhirnya menghasilkan undang-undang baru seperti yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu perdebatan dari tahun 1989 terkait hijab kemudian pada tahun 2004 adanya pelarangan simbol-simbol keagamaan di sekolah yang dilanjutkan dengan 2010 dengan pelarangan penggunaan pakaian yang menutup wajah seperti cadar dan sebagainya dan dilanjutkan dengan 2013 bagaimana baju panjang dan penutup kepala juga ikut dilarang di ruang publik dan sekolah nah penulis beberapa perubahan dalam undang-undang Perancis terkait penggunaan hijab dan sejajahnya ini telah memperlihatkan bagaimana perkembangan laicite dari waktu ke waktu di Perancis nah kebijakan dan keputusan pemerintah Perancis yang dapat dilihat dari undang-undang dan turunan yang ditetapkan telah membentuk pemahaman dan nilai baru terkait laicite di tengah masyarakat Perancis dengan begitu kita akan melihat bagaimana variabel sosio-kultural yang telah ditemukan tadi yaitu laicite mempengaruhi adanya variabel breaking of norms pada proses pembentukan persepsi ancaman Emmanuel Macron nah pada bagian berikutnya ada dulu breaking of norms nah Stain dalam tulisannya menjelaskan bahwa breaking of norms atau pelanggaran norma pada akhirnya dapat membentuk adanya persepsi ancaman nah pelanggaran norma yang telah penulisnya tadi yang telah penulis lihat adalah aksi dan serangan terorisme yang ada di Perancis berdasarkan white paper on defense tahun 2013 dari Perancis menjelaskan bahwa terorisme merupakan ancaman besar yang sangat membutuhkan kewaspadaan tingkat tinggi sehingga peran pemerintah adalah untuk memerangi terorisme untuk melindungi wilayah negaranya nah dari sini terlihat cukup jelas bahwa adanya pelanggaran norma yang sudah tercantum dalam aturan yang ada pada white paper on defense 2013 dari Perancis nah pengaruh variabel breaking of norms kemudian dilihat melalui pertanyaan pernyataan tanggapan dan keputusan Macron sebagai presiden Perancis terhadap keberadaan Islam dan beberapa serangan teroris yang terjadi pada priode jabatannya nah dapat kita lihat pada bagian pertama yaitu pada 1 Oktober 2017 yaitu penusukan di stasiun kereta di Marsi yang menewaskan dua korban jiwa yang mana bisa kita lihat bagaimana bagaimana respon Macron terhadap serangan tersebut yang kemudian ada RUU Rancangan Undang-Undang Kontraptualism Law yang mana membuat pakar berpendapat pakar PBB berpendapat bahwa apa yang disampaikan pada Undang-Undang ini dapat menimbulkan diskriminasi terhadap Islam tapi sayangnya Undang-Undang ini tetap disahkan pada 1 November 2017 kemudian 23 Maret 2018 yaitu serangan di Karakazong dan Khebe yaitu Macron memberikan pernyataan yang bisa kita lihat pada pernyataan pertama Macron tidak secara langsung menyatakan bahwa serangan teroris tersebut dilakukan oleh afilasi tertentu tetapi Macron menyatakan bahwa serangan tersebut adalah serangan teroris kemudian pada pernyataan kedua dari situ terlihat jelas bahwa Macron sudah menyatakan bahwa serangan teroris yang terjadi adalah dilakukan oleh teroris Islamis yang mana ia juga menganggap serangan teroris tersebut merupakan ancaman kemudian pagat 3 Oktober 2019 yaitu penyerangan di markas besar polisi di Paris pada pernyataan Macron dari sini sudah terlihat sangat jelas bahwa Macron cukup tegas dengan menekankan bahwa serangan teroris yang terjadi adalah serangan teroris yang dilakukan oleh teroris Islam teroris Islamis kemudian kita lihat pada bagian berikutnya yaitu konferensi di Mulhouse pada Februari 2020 yang mana konferensi ini membahas mengenai kebijakan untuk melawan pengaruh dari luar yaitu adanya polmas atau pemulisan masyarakat yang mana polisi turun ke lingkungan masyarakat terutama di daerah masyarakat kelas bawah yang mana hal ini dilakukan untuk memantau anak muda dan komunitas di kawasan tersebut untuk memastikan mereka menjauh dari tindakan-tindakan yang dapat mengganggu masyarakat sekitar terutama radikalisme nah selain itu Mahkong juga mengusulkan kebijakan terkait pengakhiran program tahun 1977 mengenai pendatangan imam dan pengajar yang mana pendatangan imam dan pengajar ini diambil dari sembilan negara yang ikut serta ke Perancis untuk memberikan pelatihan bahasa dan budaya dan empat diantara negara-negara tersebut adalah negara muslim yaitu Al-Zazair, Moroko, Tunisia dan Turki dan dari pernyataan Mahkong di layar ini kita bisa melihat bahwa Mahkong menjelaskan bahwa adalah hal yang penting untuk memastikan adanya pengurangan pengaruh dari luar Perancis agar mengurangi adanya tindakan-tindakan yang tidak tidak diinginkan dan kemudian ketika ketika Mahkong dinilai membuat membuat aturan yang terkesan anti-Islam Mahkong memberikan pembelaan seperti yang terlihat dari pernyataan tersebut kita sudah melihat bahwa meskipun Mahkong telah menyatakan tersebut dari apa yang telah dilakukan dalam penerapannya dan siapa kebijakan itu ditujukan sudah begitu jelas bahwa Mahkong sudah mempunyai stigma yang melekat dalam melihat Islam sebagai sebuah ancaman kemudian pada pidato yang disampaikannya pada penyampaian kebijakan di Paris pada 2 Oktober 2020 pada penyampaian kebijakan ini Mahkong mulai memperkenalkan rencananya untuk mengeluarkan French Antiseparatism Bill yang mana dalam prosesnya Mahkong mengeluarkan pernyataan yang dapat kita lihat sangat sangat mengandar estimat Islam yang mana dia mengatakan Islam sebagai agama yang sedang krisis dari situ sudah terlihat bahwa Mahkong sudah melihat Islam sebagai sumber masalah dan juga sebagai ancaman di Perancis dan pada statement berikutnya Mahkong juga menyatakan bahwa ia harus menjauhkan Islam dari pengaruh-pengaruh dari luar gitu dan pada 16 Oktober 2020 yaitu pemenggalan Samuel Pati yang menjadi puncak dari serangan yang terjadi dimana jika kita lihat dari statement tersebut Mahkong terlihat jelas membela Samuel Pati padahal jika kita lihat dari posisi penyerang yang merupakan seorang pengungsi muslim yang berasal dari Rusia menurut penulis seharusnya akan lebih bijak apabila Mahkong menyinggung mengenai kebijakan tentang pengungsi nah perlakuan Mahkong ini cukup memvalidasi pandangan muslim di Perancis bahwa Mahkong melihat Islam melihat mereka sebagai ancaman sehingga pernyataan dan kebijakan yang dikeluarkan yang terkesan anti-Islam ataupun memperhatikan adanya persepsi ancaman Mahkong kemudian dikeluarkannya French Anti-Separatism Bill yang mana dalam prosesnya Mahkong menyampaikan bahwa French Anti-Separatism ini adalah salah satu cara untuk memperkuat nilai-nilai SITE pada akhirnya French Anti-Separatism Bill ini justru memunculkan perdebatan panjang karena dinilai menyudutkan Islam nah pakar pun Ahmed Kurus salah satu pengamat politik dan pakar pun sepakat bahwa apa yang terkandung dalam French Anti-Separatism Bill ini terlalu menyinggung Islam pada akhirnya French Anti-Separatism ini tetap disetujui oleh Majelis Nasional Perancis pada tahun 2021 tepatnya 23 Juli 2021 kemudian bab 5 yaitu penutup nah pada variable sosial kultural penulis telah menemukan bahwa lai SITE adalah budaya politik dan identitas Perancis yang telah melekat dalam pribadi Makong nah hal ini membuat nilai-nilai sekularisme tadi yang ada pada dai SITE mempengaruhi bagian mana Makong melihat Islam akan tetapi penulis melihat kepentingan Makong dalam kampanye pemilu Presiden Perancis 2017 membuat dirinya bersikap lebih netral dan tidak memihak kepada dan memihak kepada Islam baik dalam memberikan pernyataan ataupun pengambilan keputusan dalam menanggapi serangan teroris yang terjadi namun begitu variable breaking of norms dapat memperjelas hal ini dengan melihat pada masa kepresidenan Makong di Perancis mulai dari pembentukan persepsi pembentukan persepsi ancaman Emmanuel Makong terhadap Islam telah mengalami peningkatan dari waktu ke waktu nah sikap Makong dalam memberikan pernyataan dan mengambil keputusan baik terhadap peberan Islam ataupun serangan teroris serangan teroris di Perancis terkesan tegas dan lebih memihak kepada laicite sebagai prinsip hukum Perancis nah adanya breaking of norms atau pelanggaran norma dalam bentuk serangan teroris telah membuat terbentuknya persepsi ancaman Emmanuel Makong terhadap Islam di Perancis yang mana penelitian ini akhirnya menemukan kultural dan breaking of norms yang mana keduanya saling berkaitan satu sama lain untuk saran dengan berlanjutnya periode Makong sebagai presiden Perancis 2022 hingga 2027 penulis berharap pada masa mendatang akan ada penelitian terkait perkembangan persepsi Emmanuel Makong terhadap Islam di Perancis dalam periode tersebut nah penulis juga menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat melihat pada aspek pengaruh perubahan arah politik Emmanuel Makong terhadap pengambilan kebijakannya dapat dilihat bagaimana dirinya berawal dari saat kiri kemudian berubah menjadi saat kanan kemudian berubah menjadi liberal atau sentris dan bertantisi menjadi saib kanan dalam pemilu Presiden Perancis 2022 dengan begitu akan melahirkan penelitian-penelitian lainnya yang melihat sosok Makong yang bagi penulis sangat menarik untuk dijadikan subjek penelitian demikian presentasi seminar hasil dari penelitian skripsi saya terima kasih